Penemuan mayat yang diduga disimpan di gedung parkir Universitas Prima Medan, Sumatera Utara membuat keker jagad maya. Dalam video yang tersebar di media sosial, perekam menarasikan ada penemuan mayat di gedung parkir Universitas Prima Medan sambil menunjukkan lokasi penemuan berada di sebuah bak berwarna biru di lantai 9. Polisi yang mengetahui kabar penemuan tersebut langsung menuju lokasi untuk mengecek kebenarannya. Sempat tak diberi izin pihak kampus untuk mengecek lokasi, polisi akhirnya bisa mengecek lokasi. Saat pertama datang ke lokasi, polisi mendapati TKP sudah bersih. Namun setelah dilakukan penyelidikan termasuk dengan menerjunkan tim lapor, polisi mengungkap ada temuan lain di lantai 15. Total lima mayat ditemukan di gedung kampus Unpri Medan. Jadi kami melaksanakan kegiatan oleh TKP dan pengumpulan data-data kaitannya dengan dugaan adanya jenazah di lokasi parkir sesuai dengan video yang beredar. Dari hasil penyelidikan kami ada beberapa temuan yang selanjutnya temuan tersebut akan kami coba dalami. Enam orang saksi sudah diminta keterangan oleh penyedik sebagai langkah dalam mengungkap penemuan mayat di kampus Unpri Medan. Polisi juga terus berkoordinasi dengan Rektorat Unpri untuk mengungkap temuan tersebut. Tim Liputan Kompas TV Informasi lebih lengkap soal temuan lima mayat di kampus Unpri Medan. Ada jurnalis Kompas TV, ada Jaka Priyatma langsung dari Medan Sumatera Utara. Selamat petang, Jaka. Jadi bagaimana hasil penyelidikan polisi soal temuan mayat? Apakah ada keterangan dari kampus? Jaka. Berahim dan Saudara selamat sore pasca peredarnya video viral penemuan jenazah di lingkungan Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara Saudara. Sementara itu Saudara dari pantauan kami di kampus Universitas Prima Indonesia Kota Medan ini masih berjalan aktivitas normal seperti biasanya dan juga memang dalam waktu dekat ini pihak Unpri akan melakukan konferensi pers kepada awak media terkait dengan penemuan jenazah di lingkungan kampus Unpri. Namun hingga kini pihak Universitas Prima Indonesia Kota Medan belum memberikan keterangan secara langsung kepada publik ataupun kepada awak media terkait dengan kasus ditemukannya jenazah di lingkungan Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Namun Saudara kami dari awak media ini mendapatkan kiriman video klarifikasi melalui media sosial Youtube yang dari video tersebut wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia Kota Medan yaitu dokter Susanto membantah keras bahwa adanya isu pembunuhan yang terjadi di lingkungan Universitas Prima Indonesia Kota Medan dengan ditemukannya jenazah di lingkungan Unpri ini Saudara. Juga dalam video klarifikasi tersebut dokter Susanto ini menyatakan bahwa jenazah yang dimaksud ini merupakan kadhaver ataupun sebuah mayat yang diawetkan ini untuk kebutuhan mahasiswa kedokteran Universitas Prima Indonesia dalam menunjang kegiatan pelajar mengajar di mata kuliah anatomi Saudara. Ia juga sangat menyayangkan aktivitas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisian pada saat melakukan penyelidikan pertama kali yaitu menggeledah kampus Universitas Prima Indonesia Kota Medan dengan dianggap tanpa berkoordinasi dengan pihak Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Ibrahim. Jaka, ini ada pernyataan dari kampus tapi mengapa bisa TKP ketika polisi kesana bersih kemudian juga disimpan mayat tersebut di tempat parkir bukan di kamar khusus ruang mayat atau apa yang semisalnya itu, Jaka. Iya, Ibrahim. Terkait dengan itu kami juga belum mendapatkan informasi resmi dari pihak kampus Universitas Prima Indonesia Kota Medan juga dari pihak kepolisian ini juga belum mendapatkan informasi karena masih terus dilakukan penyelidikan. Apakah kemudian jenazah yang dianggap sebagai kadhaver ini adalah memang seperti demikian yang disampaikan oleh pihak Universitas Prima Indonesia seperti apa sebenarnya SOP-nya ini juga tentunya masih dilakukan penyelidikan lanjutan oleh pihak kepolisian yang sedang bekerja, saudara. Ibrahim. Jaka, lima mayat masih berada di kampus informasinya. Apakah ini akan diotopsi oleh polisi? Nah, terkait dengan hal itu juga Ibrahim, kami belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian apakah mayat yang ditemukan ini akan dilakukan otopsi atau tindakan seperti apa lainnya akan dilakukan setelah ditemukan lima jenazah di lingkungan Universitas Prima Indonesia karena memang dari keterangan pihak kampus dari video yang dikirimkan kepada sejumlah awak media ini menyatakan bahwa jenazah yang ditemukan ini merupakan kadhaver ataupun mayat yang diawetkan untuk kebutuhan penunjang kegiatan belajar-mengajar mahasiswa kedokteran Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Ibrahim. Baik, terima kasih. Jaka Priyatna untuk laporan Anda langsung dari Medan Sumatera Utara.